Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, hari ini saya akan unboxing Ini paket kiriman blok OB Bahan, sorry ya Bahan blok OB spesial Ninja Duatak Ini kepunyaan bos pajar dari Sulawesi Tenggara ya Jadi, kita akan unboxing ya Apakah bloknya ini masih layak untuk di OB atau tidak ya Walaupun sebelumnya udah kirim video Ini juga sebagai kelengkapannya apa aja gitu loh Ini adalah blok Ninja Kiss yang akan kita garap Ini beberapa hari ini ada blok Ninja Kiss yang sering kita garap nih ya Kalau dulu-dulu bloknya 18.55 ya Akhir-akhir ini ada banyak blok Ninja Kiss nih yang kita garap ya Oke, kita unboxing aja ya Ini masih segel ya Belum saya bongkar sama sekali ya Kita akan cek ya Semoga aja bahannya memang masih layak untuk di OB Tapi ini kok berat banget ya Ada apa aja nih di dalamnya nih Saya cek Berat Berat banget atau Atau mungkin supaya aman ya Dikasih apa gitu Jadi yang jelas Ininya gede banget Padahal bloknya situ Paling kecil dia Wow Ininya rapi banget Apa namanya Packingnya Packing terbaik sepanjang masa nih Oke Wah Mantap nih Iya isinya cuma blok aja Tapi packingnya rapi Bagus Dan Wangi apel ya Nah ini bekas Makanan sih Oke kita cek bloknya ya Semoga aja Barangnya Beneran Oke Buat di OB ya Dan Oh iya ini Bloknya katanya udah di OB juga Sebetulnya Saya juga Agak ini Agak Takut Bloknya Aneh-aneh nih Semoga aja sih Tidak ya Karena Oh dikirim sama headnya juga Ini headnya dikirim Oke Oke Betul Ini udah Di OB Dan Tergolong masih Lumayan tipis Tapi wow Sangat gak rapi banget ya Bisa teman-teman lihat nih Gak rapi Tapi Gak masalah sih Kalau misalkan yang lainnya masih Gak Dioprek-oprek Gak dipresisiin Karena OB yang bagus itu Presisi ya Bukan Gak presisi Terus dipresisiin Nanti Arah-arah lubangnya Jadi ngaco tuh Kalau kayak gitu Kenapa dilakban lagi Ini sih bos Aduh Jadi susah kan Masih belum juga Bisa dicopot Ramanya kelakban Menempel Oke Aduh Asli Keras banget Sebelah sini Sebelah sini coba ya Saya penasaran dengan Lubang-lubang dalamnya Kalau luar mah aman Ini masih Sangat aman buat DOB Tapi Daleman gak tau Ada nih Yang di luar pulau itu Sampai dipotong Ininya ya Keduanya Dipotong Terus dikasih Apa namanya Blok Linier OB nya Itu gak akan bener ya Jadi nanti Ininya hilang Ini susah banget Nyerapet bosku Ini nyerapet Saya gak bawa obeng lagi Bentar ya Saya bawa obeng dulu ya Oke kita lanjutkan Nah ini Nah ini Ini kayaknya Sama pen-pen-pin yang kecil Juga Ikut Nempel nih ya Nah ini buat bukti Makanya kita unboxing ya Kalau gak Di unboxing Nanti gak ketahuan Nah iya ya Ini satu pinnya nih Yang di head Ada satu Ya Terus Yang di Sini Satu Yang di bloknya Satu Jadi ada dua ya Nah Terus kita akan Cek Untuk bagian Boringnya Oh Tidak presisi ya Pada gak presisi Tuh Lempu flashnya On gak On ya Nah Tapi sayang Ini Gak kelihatan kali ya Bentar ya Saya berusaha Untuk melihatkan Bagian yang Tidak presisi Nih Nih Ini tidak bertemu Antara titik Yang dalam Sama yang Luar Oh Coba kisir Sebentar Ini mengkilat Begini ya Nah Ayo lah Fokus 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 Ini malah Saking hitamnya ya Jadi gak kelihatan Ini Nah Padahal ini Kalau Dengan mata langsung Ini Terlihat banget nih Nih Jadi Yang ini tuh Geser nih Sebab yang ini nih Ntar Saya pinjem dulu Nah Bisa teman-teman Lihat ya Bukan Nah Yang sebelah situ Nah itu Tidak presisi Jadi ada yang Bagian ngegeser Tuh ya Saya jump Jadi itu Tiangnya di tengah Nah itu Nah itu Tihangnya Nah itu yang bergeser Nah yang itu Nah itu Jadi harusnya itu Tidak ada yang Apa Ngegandet Ya Ataupun Perundak Ya harusnya itu Sama lubangnya Tapi Ya itu Kalau di porting Ya Lubangnya di Istilahnya Undak Undakannya itu Diga adain Nah itu Nanti powernya Jadi ngaco Ya Bisa jadi Ngedrop Nanti Jadi teman-teman Gak boleh Sembarangan Untuk Memporting Bagian ini Kalau tidak Presisi Ya Jadi Saran saya Kalau misalkan Bloknya Udah Gak presisi Itu gak harus Diapa-apain lagi Ya udah Lebih baik Cari Operboss Yang presisi Kayak gitu ya Jadi jangan Maksain Dipresisiin dulu Nah nanti Sehingga Bloknya Untuk yang Bahannya itu Masih bisa Kita perbaiki Ya Kalau misalkan Ini sama teman-teman Diporting dulu Terus dikirim Kesini Nanti saya Malah gak bisa Untuk memperbaikinya Lagi ya Karena udah Rusak Untuk bagian Rumahnya Atau Bahan Amuniumnya Ya Atau bloknya Sendiri Jadi jangan Diapa-apain Kalau misalkan Nemu blok OB Yang seperti ini Ya Saya zoom ulang Nah Ke atas Ke bawah Ini saya Gak Bisa Shoot Nah Secara maksimal Nah Kalau misalkan Menemukan hal yang Seperti ini Ya Itu bloknya Masih bisa Di repair lagi OB nya Asa Jangan Di Rusak Bagian sininya Jadi Udah aja Biarin aja Ini gak presisi Gitu ya Sekalinya gak presisi Ya udah Jadi jangan Di apa-apain lagi Kita cek di bagian lain Untuk bagian lain Presisi Cuman bagian yang Tadi aja Itu Yang sedikit Miss Nih Yang ini aja Nih Ini yang ini Presisi Yang ini tidak Nah Itu makanya Kita lama Ya karena Kita membuatnya Itu bukan Dari blok Yang udah jadi Seperti ini Ini kayaknya Pasang liniernya Liniernya udah jadi Ya bukan Linier buta Makanya dia gak bisa Menyesuaikan Bentuk Dari dalam Sini Dari bahan Bloknya sendiri Ya Makanya yang lainnya Presisi Presisi Yang ini Kurang geser Ya jadi dia Geser kanan kiri Namanya ya Kurang Bukan kurang ke atas Atau ke bawah Tapi kurang ke kanan Atau ke kiri Nih yang ini Yang ini Bagus 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 Yang ini Ini masih Nanggul Ya Nah Terlihat seperti itu Nah oke Jadi ini untuk Bahannya Untuk bos pajar Aman Lolos kicek Ya ini masih Bisa diperbaiki Ini masih bisa Kita Oper bos Ya Oke Buat teman-teman Yang pengen nge-OB Boleh WA saya Di 081 912 821 531 Dan Bila ingin Bertransaksi Boleh Transfer ke Rekening Mandiri Atas nama Tata Hendriana Oke cukup ya Ini untuk bos pajar Akan segera kita garap Untuk blok OB spesialnya Untuk Ninjakis Oke kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton